Halo assalamualaikum sahabat amica, balik lagi di channel youtubeku rasalina palewita nah sebelumnya aku udah ngebahasin tentang 9 manfaat dari tanaman telang tapi tanaman telang ini juga mempunyai bahaya ya kalau kalian mengkonsumsi tanaman telang ini secara berlebihan, nah oleh karena itu kali ini aku mau berbagi informasi apa sih bahaya bunga telang jika kita konsumsi secara berlebihan nah kalian jangan lupa stay tune dan like, komen, share videoku jika bermanfaat jangan lupa pencet tombol subscribe sama nyalain loncengnya juga ya bunga telang ini adalah tumbuhan merambat ya teman-teman jadi kalian bisa temukan di pengarangan kalian ataupun di pinggir-pinggir hutan nah tumbuhan ini merupakan suku dari tanaman polong-polongan ya yang berasal dari Asia Tropis tetapi sekarang sudah menyebar ke seluruh daerah tropis lainnya termasuklah Indonesia nah jadi teman-teman manfaatnya itu bisa kalian dapatkan ketika kalian menyeduh si tanaman telang ini untuk rasa bunga telang itu punya karakteristik rasa yang tawar teman-teman jadi kalian tinggal bisa tambahin madu ataupun gula ya sedikit supaya bisa kalian minum atau gak pakai juga gak apa-apa nah kamu bisa juga tambahin dengan rempah-rempahan lain seperti kayu manis atau pemanis ya yang lain yang aku sebutkan tadi jadilah dia tuh kayak teh manis gitu loh teman-teman atau kalian bisa tambahkan jeruk nipis lemon ya jadi biar lebih seger terus bunga telangnya bisa merubah warna jadi warna biru jadi warna ungu gitu dan untuk proses seduh ini kalian bisa seduh dengan dua cara ya ketika kalian petik langsung kalian rendam ataupun kalian keringkan terlebih dahulu itu juga bisa banget teman-teman jadi teman-teman daripada kita mengkonsumsi si telang ini tadi selain dari manfaat juga ada efek samping yang pastinya juga berbahaya bagi tubuh kita nah untuk itulah jika memang ingin mengkonsumsi bunga telang sajikanlah sewajarnya aja ya teman-teman karena bunga telang ini populer sekali ya punya kandungan baik yang bermanfaat bagi kesehatan dan bahkan khasiatnya itu sudah dikenal baik itu dari zaman-zaman dahulu teman-teman nah oleh karena itu bisa banyak penyakit yang bisa diobat dengan si bunga telang ini akan tetapi dibalik kayanya manfaat bunga telang tersebut ada efek samping yang mesti kita tahu dan juga kita waspadai loh bahaya bunga telang ataupun efek samping tersebut jika tidak diantisipasi dengan baik bisa berakibat buruk sekali teman-teman nah lantas pasti itu sangat berbahaya bagi kita nah gimana sih bahaya bunga telang ataupun efek samping yang wajib diwaspadai kalian jangan lupa simak ya dan nonton videonya sampai akhir yang pertama itu adalah bisa menyebabkan mual dan diare teman-teman ya efek samping ataupun bahaya bunga telang ini gangguan ini dapat terjadi jika kamu mengkonsumsi tanpa takaran pasti ataupun berlebihan untuk itulah jika memang ingin mengkonsumsi bunga telang kalian sajikan sesuai kebutuhan dan juga sewajarnya aja nih teman-teman jangan berlebihan gitu ya misalnya nih satu hari bisa tiga kali minum teh ataupun bagi kalian yang punya masalah lain beberapa jam terus kalian konsumsi lagi gitu itu gak boleh ya teman-teman lalu yang selanjutnya itu adalah bisa mengakibatkan batu ginjal nah jadi teman-teman kalian wajib hati-hati juga nih karena bunga telang bisa mengakibatkan batu ginjal ini kenapa wajib hati-hati karena bunga telang mempunyai asam oksalat yang cukup tinggi jadi bila dikonsumsi secara perlebihan asam oksalat tersebut akan mengikat senyawa lain di dalam tubuh kita nah oleh karena itu senyawa tersebut akan menjadi padat dan tertimbun di dalam ginjal kita sehingga mengakibatkan batu ginjal kalau udah batu ginjal wah sakit ya teman-teman ya dan selanjutnya itu adalah anti gizi teman-teman ya bahaya bunga telang berikutnya itu dapat mengakibatkan anti gizi di dalam tubuh karena kandungan asam oksalat di dalam bunga telang yang tinggi sangat mungkin mengikat gizi lain jadi bila sudah begitu tubuh kita itu gak bisa menggunakan vitamin hal ini bisa mengakibatkan kita kekurangan gizi dan bahaya keempat itu adalah untuk mata kita teman-teman jadi di manfaat sebelumnya itu aku udah jelasin ya berbaik untuk mata baik untuk mata nah baik untuk mata jika kalian seduh dan itu pun tidak berlebihan tapi kalau berbahaya untuk mata jika kalian gunakan si telang ini sebagai obat luar ya kayak obat tetes ataupun obat tempel di wajah gitu di mata kalian nah itu tidak dianjurkan ya nah seperti kalian ya kayak kompres mata gitu jadi bisa ini sangat berbahaya ya teman-teman karena kita kan tahu tuh kayak rendaman bunga telang udah steril apa belum nah kayak gitu terus kalian gunain sebagai tetes mata nah itu tuh sangat tidak dianjurkan jadi lebih baik tidak kalian lakukan ya karena akan lebih beresiko dan itu sangat berbahaya bagi kalian terus yang harus kalian ingat penggunaan untuk ibu hamil dan menyusui juga walaupun dianggap banyak khasiat ya tapi tidak secara berlebihan dan kalau kalian tidak konsultasi dulu nih sama dokter yang ali lebih baik kalian tidak usah coba gitu teman-teman dan itulah 4 bahaya bunga telang yang wajib juga kalian ketahui biar kalian tidak mengkonsumsi si bunga telang dalam jumlah yang berlebihan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat dan juga konsisten pula setiap hari gitu nah jadi kalian juga harus ya waspada sama harus hati-hati dong jaga kesehatan untuk mengkonsumsi bunga telang kalian bisa seduh bunga telang yang baru kalian petik ataupun yang sudah kering dengan menggunakan air hangat ataupun air panas kalian bisa campurkan dengan gula ataupun lemon ataupun madu ya supaya segar dan juga punya rasa nah setelah itu kalian bisa konsumsi 1x1 hari atau di selang-selingi atau dalam 2 hari 1 kali yang penting tidak berlebihan dalam 1 harinya kalau emang kalian mau konsisten minum ya silahkan beri jarak supaya tetap dapat manfaatnya dan tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh kita by the way itu aja informasi dari aku dan jika kalian suka jangan lupa pencet tombol like komen dan share video-video ku ini terus kalian subscribe juga sama nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaruku nanti karena kalau kalian pencet tombol loncengnya kalian akan dapat notifikasi langsung ke handphone kalian untuk video-video terbaru aku by the way makasih udah nonton videoku sampai akhir dan no skip ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on next video selamat menikmati